Jemaat yang terkasih, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita dasarkan dari Lukas 9 ayat 23, demikian. Katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dininya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, bagi kita yang menyukai karya sastra tentu tidak asing bagi kita dengan nama Khalil Gibran. Ia adalah seorang sastrawan Arab yang beragama Kristen dan sangat terkenal. Namun siapa menyangka bahwa perjalanan hidupnya tidak semulus yang kita bayangkan. Dalam buku Selamat Berkiprah, pendetaan dari Ismail menuliskan sejarah singkat Khalil Gibran. Ayahnya adalah seorang petani dan pemabu, ia suka memukul siapa saja. Ibunya adalah anak seorang pendeta dan Gibran nyaris tidak sekolah. Pada umur 11 tahun, mereka pindah ke Amerika bersama dengan keluarganya dari Lebanon. Saat umur 18 tahun, adiknya meninggal. Setahun kemudian, kakaknya meninggal. Empat bulan kemudian, ibunya meninggal. Ruang pameran lukisan Gibran juga pernah terbakar dan habis. Itulah sekelumit penderitaan yang dialami oleh Khalil Gibran. Sejak usia 9 tahun, Gibran sudah menghayati bahwa hidup adalah anugrah. Namun sekaligus juga salib. Hingga pada usia 48 tahun, Gibran meninggal karena banyak penyakit yang dideritanya. Saudara, ketika kita memilih mengikut Yesus, mungkin perjalanan kita tidak seenak dan senyaman yang kita pikirkan. Tuhan tidak pernah berjanji akan selalu memberikan kemudahan atau hidup tanpa masalah. Dan untuk menjadi seorang murid yang kuat, kita harus bersedia untuk ditempa dan diuji kemurnian iman kita melalui berbagai peristiwa. Segala sesuatu itu memang perlu perjuangan, latihan, serta ketekunan. Sejak awal, Yesus mengatakan kepada kita tentang bagaimana mengikut dia. Lukas 9 ayat 23 dikatakan, Setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikus salibnya setiap hari dan mengikut aku. Setiap hari, kita harus siap dengan berbagai kemungkinan buruk yang terjadi. Jumat yang terkasih, seperti kisah perjalanan hidup Khalil Gibran yang perlu dengan lika-liku dan penderitaan, namun karyanya diingat dan menginspirasi banyak orang, maka jika hari ini kita masih banyak menghadapi tantangan, masalah, pergumungan, hambatan, mari kita jadikan itu sebagai sebuah kesempatan bagi kita untuk terus berkarya dan setia melayani Tuhan. Semua itu adalah salib yang harus kita pikul ketika kita mengikuti Yesus. Mari bersama kita bersatu dalam doa. Allah yang Maha Kasih, kami datang kepadamu mengucapkan syukur atas hidup yang kau anugerahkan kepada kami. Berikan kami kemampuan, kuatkanlah kami agar kami dapat menghadapi berbagai tantangan hidup. Kami juga berdoa bagi jemaatmu yang sakit atau mereka yang berada di dalam proses pemulihan tubuh. Kami berdoa bagi jemaat yang sekarang ini sedang mencari pekerjaan, mereka yang berada di dalam pergumulan dan mereka yang juga sedang berjuang dengan pendidikan mereka. Kami berdoa bagi pemerintah dan juga masyarakat dalam upaya untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Ya Allah Bapak kami yang Maha Kasih, kami menaikkan segala doa dan permohonan kami ini. Amin. Terima kasih. Terima kasih.